Hai, balik lagi bersama gue, Sanuddin. Kali ini gue bakal ngebahas tentang introvert. Mungkin kalian udah familiar dengan istilah introvert ini. Dan banyak banget orang yang nyamain introvert ini dengan antisosial, kemudian dengan orang pendiam, pemalu, dan lain sebagainya gitu. Padahal antisosial dengan introvert ini merupakan dua hal yang berbeda. Antisosial, menurut KBBI, merupakan orang yang tidak suka bergaul dan cenderung mengganggu ketenteraan umum. Yang membuat tindakan kriminalitas, melanggar hukum, kemudian juga melanggar hak-hak orang lain. Nah, di sini tuh gue bukan bakal bahas antisosial, tapi gue secara kurus bakal bahas tentang introvert. Nah, apa sih itu introvert gitu? Introvert ini merupakan kepribadian seseorang yang mana orang dengan TPN itu suka menyendiri, suka ketenangan, dan kalaupun dia berinteraksi dengan dunia luar, dia ini bakal berinteraksi dalam kelompok yang kecil gitu. Istilah introvert ini dikenalkan oleh seorang psikolog bernama Kala Gustaf Yang pada 1920-an. Kebalikan dari kepribadian introvert ini adalah extrovert, yang mana orang extrovert ini lebih luas dan bergaul, suka berinteraksi dengan dunia luar, dan orang extrovert ini bakal ngerasa bosen kalau dia keseringan diam diri di rumah gitu. Sebenarnya tuh nggak ada orang yang 100% extrovert, bahkan nggak ada orang yang juga yang 100% ke introvert gitu. Namun memang ada orang yang dominan di antara keduanya, antara dominan ke introvert maupun dominan ke extrovert gitu. Nah, melansir dari website-nya mainbodygreen.com, bahwasannya introvert ini terbagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama itu adalah social introvert, kemudian yang kedua itu adalah thinking introvert, kemudian yang ketiga itu adalah anxious introvert, dan yang keempat itu adalah restaurant-nya di introvert. Nah, pembagian keempat tipe ini didasarkan atas penelitian oleh beberapa orang psikolog pada tahun 2011. Di antaranya ada Jennifer Grimes, kemudian juga ada Jonathan Cik, dan ada juga Julie Orem. Dan mungkin gue bakal jelasin sedikit dari keempat tipe tadi gitu. Yang pertama itu adalah social introvert. Orang dengan tipe ini tuh suka bersosialisasi namun dalam kelompok yang kecil, kayak bertemu-teman saat reuni, kemudian juga mungkin bergabung dengan suatu komunitas yang memang lingkupnya kecil. Yang kedua itu adalah thinking introvert. Nah, orang dengan tipe ini tuh bakal berpikir terlebih dahulu sebelum dia memberikan respon, dan terkadang orang dengan tipe ini tuh tenggelam dalam pikirnya sendiri. Namun di sisi lain, orang dengan tipe ini tuh introspectif, sadar akan dirinya gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah anxious introvert. Orang dengan tipe ini tuh cenderung cemas dan gugup ketika mereka tuh berhadapan dengan banyak orang, ataupun berada dalam suatu keramaian gitu. Jadi orang dengan tipe ini gak suka pergi ke pesta, ataupun pergi ke tempat pati-pati lain gitu, yang memang berhadapan dengan banyak orang. Dia tuh gak suka. Kemudian yang keempat itu adalah restaurant, internet introvert. Nah, orang dengan tipe ini tuh bakal lebih pendiam dan tertutup ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang belum begitu dikenalnya. Dan orang dengan tipe ini tuh membutuhkan waktu yang cukup lama buat melakukan pendekatan dengan orang baru ini gitu. Setelah kita jelasin tadi tipe-tipe introvert, sekarang gue mau jelasin ciri-ciri dari orang introvert ini. Namun, dari banyaknya ciri yang ada, gue cuma bakal jelasin nama aja gitu. Yang pertama itu adalah orang introvert ini banyak menghabiskan waktunya sendiri. Nah, bukan tanpa alasan kenapa orang introvert ini banyak menghabiskan waktunya sendirian. Karena bagi orang introvert dengan kita sendirian, kita tuh bakal ngerasa lebih yang namanya tuh tenang, kemudian juga bebas. Dan kita tuh bebas melakukan apapun yang kita mau tanpa adanya gangguan dari dunia luar. Kayak kita baca buku, kemudian kita menjalankan hobi, dan mungkin melakukan hal-hal atau aktivitas yang memang bisa meningkatkan kualitas diri mereka gitu. Kemudian yang kedua itu adalah introvert ini tidak suka bahasa-bahasi. Nah, dia tuh kalau ngomong langsung kedupuin, langsung ke inti pembicaraannya tuh apa gitu. Orang introvert ini nggak suka ada kata pengantar yang panjang lebar. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah orang introvert ini memiliki lingkup pertemanan yang kecil. Nah, karena orang introvert ini dalam berteman, dia bakal melakukan seleksi terlebih dahulu. Apakah kira-kira orang yang bakal jadikan temannya ini cocok buat dijadikan teman ngobrol, kemudian apakah mengerti karakter dari si introvert ini gitu. Jadi, orang introvert ini tuh nggak ngasal kalau dalam berteman gitu. Jadi, dia tuh bakal berteman dengan orang-orang yang dirasanya cocok. Kemudian ciri yang keempat itu adalah suka mengamati sekitar, baik itu lingkungannya maupun orang-orangnya. Nah, dengan mereka ini mengamati lingkungan sekitar, mereka bakal tahu bagaimana dan apa yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, ciri yang kelima itu adalah introvert ini suka bekerja secara individu. Bagi orang introvert, dengan bekerja secara individu, dia tuh bakal lebih fokus dan lebih produktif. Dan sebenarnya tuh bukan berarti introvert ini nggak suka bekerja kelompok, cuman dia tuh dalam keadaan tertentu, dia tuh lebih memilih bekerja secara individu gitu. Kemudian ciri yang keenam itu adalah orang introvert ini nggak suka gosip. Orang introvert ini anti banget bagi yang namanya gosip. Nah, dia tuh bakal ngehindar dari lingkungan yang doyan gosip. Dan kalaupun dia tuh nggak bisa keluar dari lingkungan tersebut, dia tuh bakal cuek dan nggak bakal ngerespon gosip-gosip yang ada gitu. Dan pada intinya, orang introvert ini memang apa yang namanya, anti banget nih. Atau nggak nyaman banget dengan gosip ini. Pertanyaannya nih, haruskah orang introvert ini dirubah ke extrovert atau malah sebaliknya gitu. Jawabannya, ya nggak juga gitu. Karena kan setiap kepribadian itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nggak ada yang lebih baik dan nggak ada juga yang lebih buruk gitu. Yang jelas, apapun kepribadian yang kita miliki, baik itu introvert maupun extrovert, itu tuh nggak ada masalah gitu. Tergantung kepada kita bagaimana cara memandang tentang kepribadian kita dan bagaimana cara kita bisa memaksimalkan potensi yang ada. Itu saja mungkin yang bisa gue share di kesempatan kali ini. Makasih juga bagi kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa nih, di-like dan subscribe gitu. Dan apabila kalian punya saran ataupun pertanyaan, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Selamat menikmati! Selamat menikmati!